jadi kita lihat dulu ini kita tahap pertama kita bikin donat dulu ini lagi proses meratakan ya gas jadi proses pembuatannya jadi rata-ratain dulu ditepok-tepokin oke habis dirata-ratain udah siap langsung di diapa bang di cetak ini banget dicetak di bulet-buletin ya guys jadi biar mirip kayak donat dan dimana-mana donat itu bulat ya guys oke ini untuk ngebuletinnya gampang ya guys cuman butuh kaleng doang jadi udah tinggal di pencet-pencet aja udah jadi bulet ya simpel ya guys bikinnya tapi kalau adonannya ini udah siap dari rumah ya bang jadi kalau adonan ini udah siap ya guys udah tinggal diproses doang jadi nyampe sini udah tinggal di dibikin donat dibikin cakwe dibikin kue bantal kalau urusan bikin adonan di rumah ya guys pokoknya tinggal siap kalau satu ini Bang kalau satu kalau satu apa ini namanya kotak ini dapat berapa ini 70 60 ya guys satu satu ini nih satu apa namanya satu adonan lah satu bikinan nggak mesti ya guys soalnya kotak-kotak kayunya kecil jadi nggak mau muat besar nggak banyak isinya dia oke nih udah di udah berbentuk bolet-bolet ya guys udah bulet-bolet kayak ban mobil terus kalau gini diapain lagi Bang ini Bang Oh di lubangin guys di lubangin pakai apa itu Bang Oh pakai botol kratindeng ya guys jadi mudah banget jadi botol tadi pakai bot tadi pakai kaleng yang pertama terus yang kedua pakai botol kratindeng ya buat ngebulet ngebuletin tengah-tengahnya biar ada bolong-bolongnya bikinnya praktis ya guys kata abangnya nih abangnya udah berapa tahun nih Bang bikin jualan cakwe ini Bang baru ya guys ternyata baru satu tahun ini jadi udah ahli lah guys untuk bikin-bikin Oke Oh jadi ini bolongannya diambil ya Bang Oh bolongannya diambil ya guys yang tadi udah bekas-bekas ininya diambil-ambil dulu bolong-bolong-bolong tengah air bank kali ini langsung ada Saya kalian lihat-imizi campur ingat di ambil-ambil dulu sampai bolong-bolong-bolong yang ada yang 쉬wein ini gajah alatnya yang tadi Oh ininya dirapiin dulu ya guys katanya guys Oh jadi diituin lagi nih Bang biar bagus dipakein kaleng lagi ya guys jadi dua kali nih jadi emang bener-bener buletnya harus bener-bener bulet sama kalau yang tadi kan baru awal jadi di buletin lagi jadi sama ya guys nanti ininya hasilnya gitu buletnya maksudnya sama enggak ada yang gede enggak ada yang kecil jadi sama dia gata yang bikin lama kayak gini Oh yang bikin lamanya ininya Bang ya proses kayak gininya Bang ya kalau paling cepat bikin apa ini Bang nanti Bang kalau aku isi ya guys kalau proses bikin donat emang agak lama katanya cuman yang penting hasilnya memuaskan ya guys soalnya dia udah berpengalaman udah satu tahun lebih jualan ini jadi dijamin guys dijamin pasti joss market joss top Marco top nanti kita cobain sekalian gimana sih dia rasanya kita bikin hitam ikuti prosesnya sampai kita cicip-cicip nanti tunggu ya guys kita lihat prosesnya dulu oke udah semua nih dirapi-rapihin terus dikasih apa ini Bang dikasih dulu nih biar oh ini di dikasih tepung dulu atasnya ya guys katanya sih biar mengembang jadi ini di di itu dulu Bang ya didimin dulu berapa ini kira-kira Bang kira-kira 3-5 menit ya guys didimin dulu diatasnya dikasih tepung jadi dia biar cepat mengembang jadi kita nunggu dulu sampai dia mengembang gitu ya guys oke kita lanjut oke udah dicemplungin guys donatnya udah dimasukkan ke penggorengan sudah mendidih guys waduh langsung kita balik langsung kita balik katanya guys jadi dibalik-balik kalau donat itu enggak lama ya Bang ya gorengnya Bang kalau goreng donat sebentar doang guys yang lama itu on the one day jadi udah langsung ini guys bengkak dia donatnya udah udah ini dia bulat melingkar oke dibalik-balik lagi Oh kalau kepanasan ya Bang ya Oh jadi kalau kepanasan agak-agak gosong gitu ya guys jadi dia nggak boleh eh terlalu panas jadi dia ngaruh nanti ke donatnya agak-agak hitam gitu agak gosong gitu dikit oh ini termasuk kelamaan ya Bang ini baliknya Bang ya atau emang ininya kepanasan minyaknya kepanasan ya oke udah diangkalat dari penggorengan ditiriskan dulu ya oke 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 oke